Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. Latar belakang pembentukan ASEAN ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara alias PERBARA atau lebih populer dengan Association of Saudis Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan bekas wilayah jajahan imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan-persamaan tersebut antara lain Yang pertama, persamaan letak geografis Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan Yang ketiga, persamaan nasib Dan yang keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang B. Perkembangan ASEAN ASEAN didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 Berdasarkan deklarasi Bangkok oleh lima negara Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Tokoh-tokoh pendiri ASEAN Tokoh-tokoh pendiri ASEAN Yaitu Adam Malik, wakil dari Indonesia Tun Abdul Rozak, wakil dari Malaysia Sinatambi Raja Ratnam, wakil dari Singapura Tanat Poman, wakil dari Thailand Dan Narsisko Ramos, wakil dari Filipina Lima menteri luar negeri tersebut menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai deklarasi Bangkok Sejak saat itulah, berdiri ASEAN dan pembukaan calon anggota baru Brunei Darussalam menjadi negara pertama yang masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1987 Disusul Vietnam di tanggal 28 Juli 1995 menjadi anggota ketujuh Lalu Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN yang ke-8 dan ke-9 di tanggal 27 Juli 1997 Disusul oleh Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998 Secara umum, melambang ASEAN mempunyai arti Melambangkan solidaritas, maksudnya itu Keterdekatan dan kesepakatan kerjasama untuk kemakmuran rakyat di negara-negara ASEAN Melambangkan kesetiaan ASEAN pada pedamen dan stabilitas kawasan pada khususnya Dan dunia pada umumnya Tujuan ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok sebagai berikut 1. Mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan pertumbuhan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan negara di Asia Tenggara Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling menolong dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi 3. Saling membagikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, teknik, kejuruan, dan administrasi 4. Bekerjasama lebih efektif untuk menggapai daya guna lebih besar di bidang industri, pertanian, dan perkembangan perdagangan Di dalamnya juga termasuk pendalaman dalam hal perdagangan komoditi internasional Perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi plus meningkatkan tarap hidup rakyat 5. Meningkatkan pendalaman tentang masalah-masalah di Asia Tenggara 5. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang memiliki tujuan sama dan mencari kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan mereka Pembentukan Komunitas ASEAN Pada KTT ASEAN 2003 disepakati pembentukan komunitas ASEAN Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar yaitu 1. ASEAN Political Security Community atau Komunitas Politi Keamanan ASEAN 2. ASEAN Economic Community atau Komunitas Ekonomi ASEAN 3. ASEAN Social Cultural Community atau Komunitas Sosial Budaya ASEAN Dalam ulang tahun ASEAN ke-40 pada 2007 para kepala negara ASEAN menandatangani ASEAN Charter atau piagam ASEAN yang mengubah ASEAN dari organisasi longgar atau loose organization menjadi organisasi yang berdasarkan hukum Yul's Bell's Organization Piagam ASEAN mulai diperlakukan pada 15 Desember 2008 Presiden Sosialo Bambang Yudhoyono bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Charter of the Association of South East Asian Nations atau pengesahan piagam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara Piagam ASEAN berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan ASEAN Pada 22 November 2015 10 negara anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Komunitas ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia Selanjutnya, pada 12 November 2017 di Manilia, Filipina Para pemimpin tingkat tinggi ASEAN meluncurkan visi komunitas ASEAN dan Master Plan Konektivitas ASEAN Saat ini ASEAN masih meninjau Timotimo dan Papua Nugini untuk ikut bergabung dalam komunitas ASEAN Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai ASEAN Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh